Allah membuka jalan orang bukan Yahudi, percaya Yesus. Kisah para rasul 14 ayat 8-10, ayat 19-23, ayat 26-28. Di listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiochia dan Iconium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya ke luar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Lystra, Iconium dan Antiochia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiochia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Terima kasih telah menonton!